Berbagi keberkahan di bulan suci Ramadhan, PT PLN Persero sambung listrik gratis seribu warga tidak mampu di Jawa Timur melalui program Light Up the Dream LUTD. Kementerian Agama Kabupaten Ngawi memastikan 378 calon haji yang sudah memenuhi seluruh persyaratan siap berangkat ke Tanah Suci. Ratusan jamaah tersebut masuk dalam kloter 24 dan 25 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei mendatang. Para calon haji tersebut saat ini sudah menerima koper haji dan harus dikumpulkan di kantor kemena Kabupaten Ngawi pada tanggal 14 hingga 15 Mei. Karena jamaah dijadwalkan masuk ke asrama haji Sukolilo pada tanggal 16 Mei untuk menjalani pemeriksaan kesehatan ulang serta pembagian uang saku atau living cost selama menjalani ibadah haji. Kasih penyelenggaraan haji dan umroh Kementerian Agama Kabupaten Ngawi Masun Azali Amrullah selasa 7 Mei mengatakan, seluruh jamaah dipastikan telah melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH, serta bimbingan haji yakni manasik dan pemeriksaan kesehatan baik vaksin meningitis, polio, dan influenza. 378 jamaah itu tercover dalam dua kelompok terbang yang pertama adalah kloter 24 jumlahnya itu 29 jamaah kemudian kloter 25 jumlahnya 366 jamaah ditambah 5 petugas. Jadi satu kloter itu adalah 371 jamaah kita menggunakan perawat yang kecil. Sesuai aturan ibadah haji tahun ini, jamaah haji lansia bisa membawa pendamping, termasuk mahromi, namun dengan syarat sudah mendaftar minimal 5 tahun dan memenuhi semua persyaratan. Dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Rindut Wikartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan. PT PLN, Persero, sukses menyediakan pasokan listrik andal selama periode siaga Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah yang terhitung sejak 3 April hingga 19 April 2024. PLN telah mensiagakan personel sebanyak 4.782 personel pada 144 posko siaga di Jawa Timur. Terima kasih.